Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di Q&A Geodesi dan Geomatik. Kali ini kita akan membicarakan apa itu geodesi satelit. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu bahwa memang ada sejumlah kategori dari subdisiplin geodesi. Kalau secara konvensional, geodesi biasa dibagi geodesi geometrik. Ini terkait dengan positioning, penentuan posisi umumnya, kemudian bentuk dan ukuran bumi kalau terkait pilar geodesi. Kemudian ada yang namanya geodesi fisik. Ini lebih terkait dengan medan gaya berat bumi. Kemudian ada geodesi matematik. Ini concern dengan matematik, statistik yang meladasi geodesi. Kemudian ada yang namanya geodesi dinamik. Ini mempelajari hal-hal yang terkait, biasanya variasi spasial dan variasi temporal dari penentuan posisi dan juga medan gaya berat. Tapi kemudian saat ini berkembang berbagai disiplin geodesi yang lainnya. Misalnya geodesi satelit ya, atau kadang-kadang dikatakan space geodesi. Ada geodesi kelautan dan ada geodesi geofisik ya. Mungkin di kemudian hari juga berkembang subdisiplin yang lainnya. Nah, kali ini kita akan melihat yang dinamakan dengan geodesi satelit. Nah, jadi kalau perdefinisi geodesi satelit ini adalah bidang ilmu geodesi yang menggunakan bantuan satelit. Apakah itu satelit alamiah seperti bulan gitu ya, dan planet. Ataupun satelit-satelit buatan manusia untuk menyelesaikan problem-problem geodetik. Nah, problem-problem geodetik ini terkait dengan yang sebelumnya kita lihat yaitu terkait dengan pilar geodesi ya. Jadi terkait dengan penentuan geometri dan kinematika bumi, terkait dengan penentuan medan gaya berat bumi, kemudian terkait dengan penentuan rotasi bumi dan variasinya, dan juga terkait dengan realisasi kerangka referensi koordinat global ya. Nah, geodesi satelit ini tentunya nanti meliputi penggunaan berbagai teknik pengamatan dan perhitungannya untuk memecahkan problem-problem geodetik di atas, menggunakan pengukuran yang teliti, baik dari bumi ke satelit, atau dari satelit ke bumi, atau antar satelit ya. Nah, ini mengilustrasikan sejumlah teknik geodesi satelit yang ada saat ini, misalnya lunar laser ranging, ini pengukuran laser ke bulan, satelit laser ranging, pengukuran jarak dengan laser ke satelit, ada satelit altimetri, yaitu satelit yang digunakan untuk mengamati dinamika lautan umumnya ya. Kemudian ada satelit navigasi, disini dicontohkan ada GPS, ada DORIS ya. Kemudian juga ini ada VLBI ya, untuk penentuan posisi relatif secara teliti, untuk panjang baseline yang panjang ya, antarbenua biasa ribuan kilo ya, dengan mengamati kuasar ya, bintang atau sumber radio ya, sumber gelombang radio yang alamiah, yang berada di tepian alam semesta kita lah ya, jauh sekali ya. Nanti mungkin di dalam beberapa pertemuan, kita coba membahas satu-satu lah ya, tentang teknik-teknik sistem pengamatan geodesi satelit ini. Jadi, metode pengamatan geodesi satelit ini ada yang mengukur dari satelit ke satelit ya, ini contohnya satelit to satelit tracking, ini biasa digunakan di dalam metode satelit grafimetri ya, kemudian ada yang dari angkasa ke bumi, contohnya satelit altimetri, spacebound laser, satelit grafimetri ya, dan ada yang pengukurannya dari bumi ke satelit, ada satelit fotografi, nah ini sudah tidak dipakai lagi sekarang ya, dulu ada, kemudian ada satelit atau lunar laser ranging, kemudian VLBI, GNSS, yaitu GPS, GLONASS, GLILEU, dan BEIDU, ini satelit navigasi, dan DORIS, DORIS ini juga satelit navigasi sebenarnya ya, bisa digunakan untuk penentuan posisi dan juga orbit ya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya sistem geodesi satelit ini sudah dimulai sejak mungkin era 1960-an lah ya, kalau astronomi geodesi pengamatan bintang ya, sudah sejak abad 19 ya, 1884 dan bisa digunakan sampai sekarang ya. Satelit fotografi, yaitu yang memotret satelit dengan background bintang, ini sudah tidak digunakan lagi ya, tahun 1964 berakhir. Nah, kalau yang lain-lain ini masih semua ada, jadi kita lihat umumnya satelit laser ranging 64, lunar laser ranging 69, VIP-AIN 65, satelit otimetri 73, GNSS ini dimulainya dengan satelit Doppler dulu ya, transit tahun 1964 ya. Jadi ini yang dituliskan di sini nih, awal-awalnya ya. Jadi sistem geodesi satelit ini sudah mulai sejak 1960-an lah ya, tapi saat ini memang sangat banyak sudah digunakan ya, bahkan penentuan posisi yang sifatnya regional global, atau penentuan medan gaya berat bumi, penentuan geodinamika, dan segala macam, banyak bertumpu dengan metode-metode geodesi satelit. Nah, kalau kita lihat dalam konteks geodesi satelit ini, ada dua peran dan fungsi dari satelit ya. Pertama, satelit itu berfungsi sebagai target atau wahana pengukur ya. Sebagai target ini seperti, sebagai titik kontrol ya. Jadi kalau dalam pengukuran terestris, kita perlu titik kontrol, nah titik kontrol ini dinaikkan ke atas jadi satelit. Jadi satelit itu adalah titik kontrol yang diketahui koordinatnya yang diketahui koordinatnya dalam sistem atau datum geodetik global. Dia dalam tanda petik punya koordinat. Nah, kemudian penggunaan di permukaan bumi bisa mengukur jarak ya, ke satelit. Atau fungsi satelit itu sebagai wahana pengukur ya. Dia yang justru mengukur dari satelit ya. Dalam hal ini misalnya satelit altimetri, atau misalnya satelit remote sensing juga kan sebenarnya mengukur dari satelit. Nah, ini biasanya dinamakan metode geometrik dari geodesi satelit. Tapi juga pada saat yang sama, satelit itu bisa berperan sebagai sensor ya, atau prober dari medan geberat bumi ya. Jadi satelit itu dalam pergerakannya di dalam bidang orbitnya, dipengaruhi oleh medan geberat bumi ya. Jadi gerak-gerik, kecepatan, posisi satelit dari waktu ke waktu itu dipengaruhi oleh medan geberat bumi. Nah, kalau kita kemudian bisa mengamati dengan teliti pergerakan satelit dalam bidang orbitnya, tingkah laku satelit dalam bidang orbitnya, maka kemudian kita menginver ya, bisa men-derive medan geberat bumi yang menyebabkan dinamika pergerakan satelit dalam orbitnya tersebut ya. Nah, ini biasanya dinamakan metode dinamik dari geodesi satelit. Nah, saat ini, sistem-sistem pengamatan ini biasanya mengkombinasikan dua-duanya ya. Jadi, dengan perkembangan teknologi, kita ingin satelit berfungsi dia sebagai target, tapi juga sebagai sensor atau wahana pengukur, tapi dia juga bisa menjadi sensor dari medan geberat bumi ya. Jadi, dua-duanya digabung ya. Dan itu lebih efektif, lebih efisien. Nah, terus serang saja, memang saat-saat ini, memang penggunaan geodesi satelit ini sangat marak ya. Dan kita lihat, cakupan atau keuntungan dari penggunaan satelit ini, kalau dibandingkan medioterestris ini, dibandingkan dengan metode terestris, banyak sekali ya. Jadi, pertama, wilayah cakupannya relatif lebih luas ya, karena satelit ini kan tinggi ya. Jadi, kalau kita mengukur dari satelit, dia bisa meng-cover wilayah yang luas. Atau kalau kita mengukur jarak dari satelit, nanti pengamat yang jaraknya berjauhan di permukaan bumi, dipisahkan oleh samudera, bahkan ya, bisa mengamati satelit yang sama ya. Nah, kemudian, karena satelit itu bisa atau umumnya membawa beragam sensor, sensor pengamatan, maka biasanya bisa mengamati banyak parameter ya, lebih banyak dan lebih beragam ya. Kemudian, karena satelit ini selalu mengorbit bumi, dalam periode tertentu, kita bisa mengamati lebih baik dinamika suatu fenomena ya. Baik variasi spasialnya, karena cakupannya luas, maupun variasi temporalnya ya, karena satelit mengorbit melalui lokasi yang sama beberapa kali ya, karena periodenya dia terus berulang di sana ya. kemudian keuntungannya juga operasionalisasinya sifatnya lebih kontinu ya. Jadi, kita tidak tergantung pengguna, satelit ini terus mengorbit bumi, meskipun memang ada segmen sistem kontrol ya, yang menjaga kelaik pakaian satelit, tapi dari sisi pengguna, kita mendapatkan data informasi lebih kontinu ya. kemudian juga keuntungan penggunaan satelit ini dia memberikan nilai dan ketelitian parameter dalam satu sistem koordinat global tiga dimensi yang relatif homogen ya, terdefinisi secara baik dan jelas. Ya, nanti kita lihatlah lebih detailnya ya, di seri berikutnya. Kemudian juga satelit ini relatif tidak dipengaruhi oleh cuaca, kondisi topografis, maupun batas administrasi ya. Contohnya kalau kita mengamati suatu wilayah dengan satelit remote sensing kan tidak ada lagi batas negara dan seterusnya ya. Kondisi topografi juga tidak terlalu mengganggu karena kan pengamatannya dari satelit ya. Begitu juga kalau kita mengamati GPS saat ini lebih mudah meskipun nanti tetap saja ada kendala-kendala penggunaan satelit ya. Tapi nanti kita lihat di Q&A yang lain lah ya. Nah, kalau saat ini memang cakupan pemanfaatan geodesi satelit ini sangat luas ya. Kalau dari segi spektrum akurasi dengan geodesi satelit kita bisa mendapatkan ketelitian dari level milimeter sentimeter sampai level beberapa meter ya. Mungkin kalau level milimeter itu untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya memerlukan ketelitian tinggi ya. Misalnya geodynamic ya. Kemudian earthquake displacement dan seterusnya. Kalau ketelitian meter mungkin aplikasi-aplikasi yang sifatnya applied geodesi ya. Navigasi ya. Precision agriculture itu mungkin desimeter-meter masih oke ya. Tapi kalau navigasi kapal di laut ya mungkin beberapa meter sudah memadai ya. Jadi dengan geodesi satelit aplikasi yang presisi sampai yang applied biasa-biasa saja itu bisa tercakup ya. Kemudian resolusi temporal juga nanti kita lihat data pengamatan satelit itu bisa diatur ya. Resolusinya misalnya dengan GPS kita bisa dari detik menit terserah kita saja ya. Dan kalau misalnya pengamatannya kontinu ya kita bisa akumulasi sampai puluhan tahun ya. Kalau misalnya beroperasi sejak tahun 70 ya sampai sekarang sudah 50 tahunan. Kita punya data kita bisa olah kita bisa mengamati fenomena-fenomena dengan variasi temporal yang panjang ya. Kemudian resolusi spasialnya juga nanti kita lihat pemanfaatan geodesi satelit dari level lokal misalnya sekarang di badan pertanahan nasional kita pun mengukur batas persil sudah menggunakan GPS misalnya ya. Sampai ke aplikasi-aplikasi global misalnya medan berat bumi kita mempelajari kondisi cuaca bumi kondisi muka laut sea level rise global ya. El Nino La Nina ini semua bisa ya. Dengan geodesi satelit. Tentunya nanti kita lihat bahwa kecenderungan saat sekarang ini adalah yang namanya GIGOS ya. Global Geodetic Observing System Jadi para ilmuwan pun sekarang berusaha mengkombinasikan mensinergikan data dan informasi dari berbagai teknik geodesi satelit ya. Jadi semakin banyak data dan informasi dari beragam metode geodesi satelit nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lebih akurat dari dinamika sistem bumi kita ya. nanti kita lihatlah di mungkin salah satu Q&A yang lain ya. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan singkat tentang apa itu geodesi satelit dan cakupannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.